Golok Maut Jelit 1 Giam Tu, Golok Maut, dikenal orang pada zamannya 5 dinasti. Waktu itu Tiongkok Utara kacau, kerajaan Teng baru saja tumbang. Dan ketika kekalutan serta pertikaian masih mendominir suasana maka daerah ini seakan neraka bagi kebanyakan orang. Likoyung, satu di antara yang bertikai waktu itu berhasil menguasai Honan dan Shansi. Dua provinsi ini jatuh di bawah kekuasaan laki-laki itu. Namun karena di mana-mana terjadi peperangan dan mulut tak pernah diam untuk memaki atau mengutuk maka dua wilayah ini pun masih tak sepenuhnya tenang. Honan, yang terletak di selatan Shansi berbatasan dengan Sungai Kuning. Sungai ini membelah dua wilayah itu, dari barat ke timur, tentu saja merupakan daerah penting karena sungai itu merupakan penyeberangan bagi banyak orang, termasuk serdadu atau pasukan dari pihak penguasa. Dan karena orang berlalu lalang di sungai itu dan banyak di antaranya yang menyeberang pulang pergi maka daerah ini merupakan daerah rawan karena sering terjadi huru hara di situ, sering tak dapat diatasi pasukan dan timbulah pertumpahan darah, apalagi kalau orang Kang O, dunia persilatan, ikut bergerak, orang-orang berkepandaian tinggi dan sering mereka datang atau pergi seperti siluman. Dan ketika semuanya itu ditambah dengan blok-blokan antara pendukung yang satu dengan yang lain dalam membela junjungan masing-masing maka daerah ini termasuk rawan dan gawat. Dan hari itu kejadian itu muncul di permukaan. Mula-mula Sungai Kuning beriak perlahan airnya mengalir tenang dan di dermaga pelabuhan terdapat kesibukan. Penumpang, naik turunnya barang atau orang. Dan ketika matahari semakin tinggi dan panas juga semakin menyengat, tiba-tiba dari barat sungai meluncur sebuah perahu yang ditumpangi enam orang laki-laki. Hei, minggir, minggir. Bentakan atau seruan kasar itu terdengar dari dalam perahu ini. Perahu tersebut melintas dengan cepat, tidak menyeberang melainkan mengikuti aliran sungai, ke timur, tentu saja memotong beberapa perahu yang akan menyeberang. Tiga perahu dari selatan ke utara hampir terbalik, penumpangnya menjerit-jerit dan enam orang di atas perahu pertama tak peduli. Mereka seakan raja di situ, dan ketika perahu terus meluncur namun dari utara muncul dua perahu kecil yang hendak ke dermaga. Tiba-tiba enam orang di atas perahu itu melotot. Hei, minggir. Atau kalian kutabrak mampus. Dua perahu itu, yang hendak menepi ke selatan tiba-tiba gugup. Penumpangnya adalah seorang kakek yang mempergunakan dua buah dayung, hendak menyebak dan perahu sudah hampir bertumbukan. Si kakek rupanya tak sanggup mengendalikan perahunya karena air tiba-tiba berpusar perahu terputar dan tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi. Perahu kakek pertama bertumbukan dengan peyahu enam orang itu. Dan ketika suara keras mengejutkan semuanya dan enam orang di atas perahu itu memaki dan mementak mendadak perahu kedua, yang berada di sebelah perahu si kakek juga menumbuk dan menghantam dari belakang. Duh. Perahu-perahu itu tak keruan. Laju perahu yang ditumpangi enam orang iaki dua ini otomatis berhenti, perahu mereka terputar dan seolah dikeroyok dari dua arah. Satu. Dari kakek di depan sedang yang lain dari perahu yang menumbuk terakhir itu. Dan ketika mereka berteriak dan mengumpat caci mendadak perahu bocor. Hei, awas! Jahanam keparat enam lelaki itu mencak-mencak. Perahu mereka miring dan sebentar kemudian dimasuki air. Dan ketika kakek di depan terbelalak dan burcat mehat itu mendadak perahu enam lelaki itu terguling dan tenggelam. Bederbah, Jahanam keparat mereka ini enam orang di atas perahu membentak meloncat dan tentu saja memaki-maki perahu yang menumbuk. Tiga yang pertama meloncat di perahu si kakek, yang lain ke perahu di belakang. Dan ketika mereka membentak dan menyambar kakek itu maka bagai harimau buas mereka mencengkeram dan melempar kakek itu ke sungai. Biur. Kakek penumpang perahu ini melolong-lolong. Dengan cepat ia timbul tenggelam di sungai kuning. Tak dapat berenang karena satu tangannya patah, tadi dipuntir oleh lelaki kejam itu. Dan ketika kakek ini menjerit dan hanyut di tengah sungai maka terdengar suara biur-biur tiga kali yang membuat tiga lelaki pertama menengok, merasa aneh kenapa tiga kali terdengar suara tercebur. Di perahu kedua itu pun tinggal seorang kakek lain. Dan ketika mereka terbelalak dan melihat siapa yang terlempar mendadak ketiganya, mendolong dan kaget. Hei, Ciko. Namun suara mereka tak dapat menolong yang terlempar. Yang tercebur itu adalah tiga teman mereka yang lain, yang tadi berlompatan ke perahu di belakang. Namun begitu mereka sadar dan coba bergerak ternyata tiga teman mereka itu telah tewas dengan leher tergorok panjang. Lukanya menganga dan darah tiba-tiba membuat air sungai merah gelap. Mengerikan sekali. Dan ketika tiga orang itu terkejut dan menoleh ke perahu kedua maka samar-samar, di balik gubuk perahu tampak sebuah caping, seseorang yang sedang duduk melonjorkan kaki dengan kerusantai. Keparat tiga orang itu membentak, tangkap dan seret dia, acong. Chin Chang tiga orang itu sudah berloncatan, naik ke perahu di belakang dan meninggalkan perahu si kakek yang sudah hanyut entah kemana. Kakek tua itu akhirnya pingsan dan kemungkinan maut menjemputnya, sungai tiba-tiba menjadi deras dan tiga orang ini sudah berlompatan ke perahu baru. Namun ketika mereka bergerak dan mencabut senjata sambil menyerang tiba-tiba orang diseberang mendengar pekek tiga kali disusul terlemparnya dua di antara tiga laki-laki itu jatuh dan terbanting di sungai dan darah pun munkrak memenuhi permukaan air. Orang diseberang tak tahu apa yang terjadi namun mereka merasa ngeri. Dua tubuh yang terlempar itu sudah tanpa kepala lagi. Dan ketika orang terakhir terjengkang dan terbanting di geladak maka orang melihat mukanya yang pucat dan lengan buntung sebatas siku. Golok maut, golok maut tanda seru orang mendengar rintihannya, menuding-nuding namun tiba-tiba sebuah sinar berkelebat. Dan begitu sinar itu lenyap dan orang tak tahu sinar apa gerangan, maka tubuh laki-laki ini sudah terlempar dan tercebur pula, tanpa kepala. Biur. Kejadian mengerikan ini mengguncangkan banyak orang. Orang di tepian tak tahu bagaimana wajah si golok maut itu, mereka sendiri tak melihat gerakan seseorang kecuali berkelebatnya sinar atau cahaya itu tadi. Dan ketika mereka bengong dan menjublak dengan muka pucat maka perahu kedua ini berputar dan meluncur menghilang. Menuju ke timur, disusul keceburnya si kakek kedua dan kakek ini berteriak-teriak minta tolong. Dia adalah pemilik perahu yang ditinggalkan selamat itu, hanya kakek inilah satu-satunya orang yang masih utuh jiwanya. Dan ketika perahu yang lain berdatangan menolong dan kakek itu menjerit seperti orang kalap maka kakek ini pingsan dan tidak dapat ditanyai lagi, disadarkan namun dia berteriak-teriak. Agaknya orang tua itu mengalami shock hebat, kejadian di depan matu yang begitu mengerikan membuat kakek ini terguncang syarafnya. Dan ketika orang bertanya bagaimana wajah si golok mauti yang tadi menumpang perahunya itu tiba-tiba kakek ini malah terkekeh-kekeh, menjadi gila. Hehehe, dia cantik. Tampan tapi cantik. Eh, mana mungkin, lopek? Cantik hanya untuk perempuan, sedang tampan untuk laki-laki. Yaya, itu tadi. Dia cantik, kakinya tampan dan... Hehehe, tangannya seribu. Orang tak dapat menanyai lagi. Kalau kakek itu sudah bicara seperti itu jelas pikirannya terganggu. Kakek ini gila. Dan karena omongannya sudah ngacotak ke ruang dan tak mungkin orang menanyai bagaimana bentuk atau rupa si golok maut, maka hari itu sungai kuning digemparkan oleh peristiwa mengerikan ini. Hanya dalam waktu singkat dan segebrak itu enam jiwa melayang, orang ramai membicarakan ini dan perahu yang menghilang ke timur itu sudah lenyap. Golok maut membawa perahu itu dan orang pun ribut. Pasukan keamanan dibuat bengong dan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika orang membicarakan ini dan enam mayat di sungai itu sudah diangkat dan diselamatkan maka dari sudut cekungan yang lain tiba-tiba meluncur tujuh perahu mengejar si golok maut. SST, hati-hati, awas seorang gadis berbaju hijau, yang berdiri dan memberi isyarat di perahu terdepan tampak menggerakan telunjuk di depan mulutnya. Enam perahu lain, yang ternyata teman-temannya mengangguk. Mereka terdiri dari 21 orang terdiri dari pria dan wanita, masing-masing perahu ditumpangi 3 orang dan setiap perahu pasti terdapat seorang wanitanya. Jadi, di perahu itu ada tujuh wanita rata dua gagah dan cantik, dengan gadis berbaju hijau sebagai pemimpinnya. Dan ketika perahu meluncur dan mengejar si golok maut yang sudah menghilang di depan maka tujuh perahu ini berlomba dan masing-masing mengayuh dengan sepasang dayung, tentu saja cepat dan perahu pun seakan didorong tenaga raksasa. Setiap perahu yang dikayuh tiga pasang lengan tampak melesat dan melaju ke depan, masing-masing tak bersuara lagi dan semua wajah tampak tegang. Dan ketika mereka mempercepat gerakan dan arus sungai juga membantu luncuran perahu, akhirnya tampaklah perahu si golok maut itu yang terapung-apung di depan, berhenti. Awas semua berpencar. 20 orang itu mengangguk. Si golok maut, yang tak kelihatan orangnya kecuali perahunya tampak menanti di depan. Hal ini membuat orang pegang dan wajah dua itu pun tampak mengeras, tujuh wanita di atas perahu tiba-tiba mencabut pedang dan 14 lelaki yang lain juga mencabut senjata masing-masing bersiap dan jelas memasang kuas padaan tinggi. Dan ketika tujuh perahu iru berpencar dan kini mereka mendekati perahu si golok maut dari tujuh penjuru akhirnya perahu yang berhenti dan terombang ambing oleh arus yang deras itu sudah dikepung. Golok maut si gadis berbaju hijau melengking. Keluar dan menyerahlah. Kau telah membunuh enam utusan Hek Liyong Pang, perkumpulun naga hitam. Hektometer, siapa kalian? Kenapa membuntuti aku suara dari dalam perahu terdengar dingin tidak nampak orangnya dan orang-orang di tujuh perahu marah. Golok maut bersembunyi di dalam gubuk perahu itu, semuanya hanya melihat ujung sebuah caping yang menyembul keluar, sedikit tapi sudah memberitahu bahwa seseorang ada di situ. Golok maut. Dan ketika mereka marah mendengar pertanyaan dibalas pertanyaan akhirnya gadis berbaju hijau ini membentak. Kami dari Kim Liyong Pang, perkumpulan naga emas. Keluar dan menyerahlah untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Hektometer, kau murid keberapa dari Kim Liyong Sian Li, Dewi Naga Mas? Aku murid ke delapan. Keluar dan cepatlah menyerah. Hektometer, terlalu rendah dan perahu yang tiba-tiba melejit dan bergerak melampaui perahu. Si gadis baju hijau mendadak sudah terbang dan meluncur lagi di depan, tadi dihentak generukan kaki dan tau-tau perahu naik tinggi, setombak di atas permukaan air dan melayang melewati tujuh perahu pengepung. Dan ketika si gadis baju hijau terkejut dan teman-temannya juga terpekik, maka si golok maut sudah meluncur dan terbang di depan, cepat luar biasa di atas permukaan sungai kuning. Kejar. Tangkap si gadis baju hijau marah, berteriak dan bersama dua temannya sudah mendayung perahu. Enam yang lain mengikuti dan diam-diam mereka itu kaget. Bayangkan, bagai perahu siluman saja tau-tau perahu yang ditumpangi si golok maut itu meloncat dan terbang di atas kepala mereka. Dan ketika mereka tersentak kaget dan pucat tau-tau golok maut itu telah mengemudikan. Peraunya jauh di depan, sebentar kemudian menghilang dan mereka itu kelabahkan. Si gadis baju hijau berteriak-teriak agar mereka semua mengayuh lebih kuat, keringat segera dras membanjir dan empat belas lelaki serta enam wanita bekerja mati-matian. Si gadis baju hijau sendiri menggerak-gerakan tangannya mendorong perahu. Tapi ketika mereka kehilangan jejak dan perahu si golok maut tak tampak lagi. Maka gadis baju hijau ini marah-marah dan kecewa. Keparat, kita gagal. Kalian terlalu lemah. Tidak, kita sudah berusaha, pekci, saudara kedelapan. Tapi si golok maut yang memang terlalu lihai. Golok, bagaimana memuji musuh? Kau seharusnya percaya diri sendiri. Kiat lu. Golok maut tak mungkin menang menghadapi kita sebanyak 21 orang. Sudahlah, tak perlu bertengkar. Mari kita cari lagi, dan seorang yang memisah dan meletai pertengkaran itu akhirnya menyadarkan si gadis baju hijau yang membalik dan meloncat lagi di atas perahunya tadi dia marah-marah dan memaki di perahu temannya ini. Tapi begitu dia menginjakan kaki dan siap menyambar dayung mendadak seorang di antara mereka berteriak. Hih, itu dia dan Hegitu semua menoleh dan menengok tempat yang ditunjuk mendadak. 21 orang ini tertegun. Perahu golok maut, yang tadi tak nampak dan disangka hilang. Yang tiba-tiba kelihatan di sebuah cekungan kecil, menepi. Mereka terkejut karena jarak tak begitu jauh. Tapi begitu sadar dan si gadis baju hijau memberi tanda tiba-tiba semuanya mendayung dan menuju ke perahu si golok maut itu. Awas, hati-hati. Semua bersiap. 20 orang itu mengangguk. Tanpa disuruh pun mereka sudah mencekal senjata masing-masing dengan erat, perahu meluncur dari kiri dan kanan dan sebentar kemudian mereka sudah mengepung perahu tunggal itu, mengelilinginya dari segala penjuru. Dan ketika si baju hijau mementak dan melengking menyuruh golok maut keluar ternyata perahu hanya bergoyang-goyang dan tak ada jawaban. Kita periksa si baju hijau meloncat berani, berkelebat dari sudah di atas perahu tunggal itu. Tapi ketika dia memeriksa dan membentak ke dalam ternyata penumpangnya tak ada. Perahu itu kosong. Keparat, golok maut mempermainkan kita si baju hijau meradang, mukanya merah dan segera dia melompat ke perahu sendiri. Tapi baru kaki menginjak lantai mendadak seorang di antara mereka kembali berseru. Hi, dia di atas pohon. Semua melengak. Dua puluh pasang mat menengok dan melihat ke tempat yang tinggi, sebatang pohon tua yang daunnya gundul. Pohon ini meranggas dan tampak si golok maut yang bercaping itu ongkang-ongkang kaki di sana, mukanya ditutupi caping dan orang tak tahu apakah dia tua atau muda, duduk bersandar setengah tidur. Kakinya, yang ditopang di atas kaki yang lain menunjukkan sikapnya yang santai. Dalam ketinggian begitu rupa golok maut itu hanya ditahan oleh sebuah ranting kecil, tak lebih dari jari telunjuk. Dan ketika semua bengong dan terbelalak memandang ke atas mendadak si baju hijau berkelebat dan meloncat keluar. Kejar. Kepung. Semua berkelebatan. Mereka telah meninggalkan perahu masing-masing untuk menangkap si golok maut itu, tapi ketika mereka tiba di sana tiba-tiba manusia misterius itu hilang. Tak ada si baju hijau tertegun. Kemana dia? Keparat, kita dipermainkan, hiat lu. Coba berpencar dan cari iblis itu si baju hijau bergerak, menggapai ke arah enam temannya dan mereka berputar mengelilingi pohon, dalam radius puluhan tombak. Dan ketika temannya yang lain juga berpencar dan mencari mengelilingi tempat itu, maka si baju hijau tertegun melihat golok maut berlenggang jauh di depan, memasuki hutan. Hi, dia di sana si baju hijau menuding, marah dan berlari cepat dan segera dia terbang mengejar lawannya itu. Enam temannya mengikuti dan segera mereka bersuitan memberi tanda pada yang lain. Dua puluh bayangan tiba-tiba berkelebatan dari kiri dan kanan. Dan ketika mereka memaki dan mementak bayangan itu maka si baju hijau tiba-tiba menyambitkan jarum-jarum halus menyuruh lawan berhenti. Golok maut berhenti, wut-wut-wut dan jarum-jarum halus yang menyambar serta menyerang pungguk. Golok maut tiba-tiba disusul oleh yang lain yang menghamburkan senjata-senjata kecil, pisau atau paku bintang dan golok maut mendengus. Semua senjata itu dibiarkan mendekati punggungnya. Tapi begitu pisau dan jarum-jarum halus hampir mengena punggung mendadak golok maut ini menggerakkan lengan ke belakang dan semua seujat rahasia itu membalik, dikebut serangkum tenaga dasyat dan segera terdengar jerit atau pekek mengerikan. Si baju hijau tertembus seluruh wajahnya oleh semua jarum-jarumnya sendiri, amblas memasuki kulit dan daging. Dan ketika yang lain juga roboh dan terbanting oleh senjata-senjata rahasianya sendiri maka 21 orang itu tumpang tindih dan Golok maut pun melanjutkan perjalanannya dengan santai. Keparat! Aduh, keparat! Golok maut tak menghiraukan. Dia melenggang dan akhirnya lenyap di dalam hutan, capingnya ditekan dan wajah itu pun semakin tertutup. Dan ketika 21 orang itu merintih dan mengaduh memaki-maki tak keruan maka anak buah Kim Leong Pang itu terlantar dan akhirnya pingsan. Yang luka berat akhirnya meninggal, tewas, termasuk si baju hijau yang mukanya tertembus hancur itu, penuh dengan jarum-jarum miliknya sendiri. Dan ketika suasana menjadi mengerikan karena tubuh yang malang melintang itu tak ada yang mengurus, mendadak dari dalam hutan terdengar geraman dan raung binatang buas, disusul munculnya harimau dan singa-singa yang lapar. Entah bagaimana tiba-tiba mereka itu berlari dan seolah digebah orang dari dalam, kebetulan menuju ke tempat kejadian ini. Dan ketika yang hidup merintih dan melihat itu tiba-tiba harimau dan singa-singa yang lapar ini menubruk dan menerkam mereka, dilawan tapi anak buah Kim Leong Pang ini sudah luka-luka. Mereka menjerit dan berteriak ketika kuku-kuku yang tajam menancap di tubuh mereka, mencabik dan mengoyak. Dan karena mereka sudah dilumpuhkan oleh golok maut dan sebagian tak dapat bangun lagi maka orang-orang itu pun menjadi mangsa binatang-binatang buas ini, satu persatu roboh dan terkapar mandi darah. Mereka sudah ketakutan dari ngeri oleh munculnya hewan-hewan buas itu di saat mereka terluka. Dan begitu hewan-hewan ganas itu menyerang dan merobek mereka akhirnya 21 anggau takim Leong Pang ini tewas dan binasa, potongan kaki dan lengan tercecer di mana-mana dan pemandangan itu sungguh mengerikan. Tubuh mereka menjadi ajang perebutan dan makanan binatang-binatang buas itu. Dan ketika semuanya berlalu dan harimau serta singa-singa lapar itu telah pergi. Dengan mulut berlumuran darah maka 21 orang ini habis dibunuh golok maut melalui hewan-hewan buas yang tadi digering dan digebahnya. Apa? Mereka semua tewas? Kau tidak salah? Tidak, benar, Pangcu. Benar, mereka itu dibunuh golok maut, 20 anggau takim Leong Pang bahkan dijadikannya santapan harimau. Kau tidak keliru? Tidak, Pangcu, tak mungkin. Aku menontonnya dari jauh dan Plak des orang itu terlempar. Dan kau berani datang memberi laporan, Lohsi. Kau tak membantu teman-temanmu dan menghadapi si golok maut itu. Keparat dan Lohsi yang dihajar seorang kakek tinggi besar yang marah-marah dan gusar memaki pelapor itu Akhirnya membuat jatuh bangun si pelapor ini, seorang laki-laki tinggi kurus yang tentu saja pucak dan seketika mengadu-adu. Dia berteriak dan dijadikan bulan-bulanan pukulan kakek tinggi besar itu, Heo Leong Pangcu, ketua naga hitam, akhirnya terlempar dan terbanting di sudut ketika sebuah tendangan mengenai perutnya. Namun ketika kakek tinggi besar itu berkelebat dan siap mengayun tamparan ke kepala laki-laki ini mendadak seorang laki-laki berpakaian longgar berseru, mencelat. Pangcu, tahan. Betapapun Lohsi telah berjasa duk, dan laki dua itu yang terpental dan terdorong dua tindak akhirnya menyelamatkan laki-laki itu, menangkis tamparan ketuanya dan Heo Leong Pangcu mendelik. Kakek tinggi besar ini marah dan membalik menggeram mau memaki laki-laki berpakaian longgar itu, wakilnya. Namun ketika pembantunya itu menunduk dan cepat memberi hormat. Maka sebuah suara yang tenang dan lembut meredakan kemarahan kakek tinggi besar ini. Maaf, Lohsi harus diampuni, Pangcu. Tanpa dia tentu kita tak tahu kedatangan golok maut. Biarlah dia mengatur napasnya dan menceritakan kembali peristiwa itu. Kalau dia menghadapi golok maut tentu dia tak akan pulang dengan selamat. Hektometer kakek ini sadar, mengeluarkan suara seperti harimau menggereng. Kau benar, Hok Sute. Biarlah dia bercerita dan kuampuni. Terima kasih Lohsi, laki-laki itu menjatuhkan diri berlutut. Ampunkan hamba, Pangcu. Hamba-hamba, memang bersalah. Sudahlah, laki-laki berpakaian longgar, yang disebut Hok Sute mengangkat bangun laki-laki itu. Kau ceritakan kembali kisah itu lebih tenang, Lohsi. Jangan memburu dan atur napasmu. Kau berada di markas Heok Leongpang. Baik, baik, Hu Pangcu, wakil ketua, aku-aku akan. Menceritakannya kembali laki-laki itu mengatur napasnya, memang tadi dia memburu dan seakan dikejar setan. Peristiwa yang dilihatnya di depan matu itu sungguh mengerikan, terutama Anggauta-Anggauta Kim Leongpang yang tewas dijadikan santapan harimau. Si golok maut yang menggebah dan menggiring hewan-hewan buas itu luar biasa dinginnya. Tokoh yang mengerikan itu selah tak memiliki perasaan, Beku. Enak saja membacok putus 6 Anggauta Heok Leongpang dan memberikan santapan pada binatang-binatang buas itu 21 orang Anggauta Kim Leongpang, termasuk 7 wanitanya yang rata-rata gagah dan cantik itu. Dan ketika laki-laki ini menghapus keringat dinginnya dan menceritakan kejadian itu lagi di depan ketuanya maka dengan sedikit lebih terang dia dapat bercerita mengulang dan tidak menggigil lagi meskipun masih pucat. Peristiwa itu memang mengerikan. Dan ketika Seng Ketua menggeram dan berkali-kali menghantam permukaan meja maka losi, laki-laki ini menutup. Demikianlah, hamba kembali dan lalu melaporkan peristiwa ini Pangcu. Enam Anggauta kita gagal dan tewas dibunuh golok maut. Dan 21 Anggauta Kim Leongpang itu belum bertemu sejenak pun dengan Anggauta kita. Belum, Pangcu. 21 Anggauta Kim Leongpang itu rupanya menunggu di teluk tapi tak keburu jumpa. Ciko, kakak C, dibunuh golok maut di Sungai Kuning. Hektometer, baiklah, sekarang kau pergi. Panggil loki pengkemari. Baik, terima kasih, Pangcu. Dan laki-laki ini yang muridur dan girang mendapat ampuh lalu membiarkan ketuanya berdua dengan Ho Pangcu. Tak lama kemudian muncul seorang pemuda dan Hek Leongpangcu menyuruh pemuda itu mendekat. Dan ketika tiga orang itu berada di dalam dan pintu ditutup maka pemuda ini ditanya. Kau berani ke Kim Leongpang? Tentu, kenapa tidak, Su? Teo Chu telah mendengar tewasnya Ciko tapi Teo Chu, aku, tidak takut terhadap golok maut. Bagus, kau pemberani, Ki Peng. Seharusnya semua anggota seperti dirimu dan tidak seperti Loh Si. Antarkan surat ini kepada Kim Leongpangcu, ketua Kim Leongpang, dan beritahukan dia bahwa 21 anak muridnya dibunuh golok maut kakek tinggi besar itu menyerahkan sepucuk surat, memberikan pada si pemuda dan mereka. Terlibat percakapan sejenak. Hu Pangcu yang berpakaian longgar itu berkali-kali memesan agar si pemuda berhati-hati. Dan ketika pemuda itu mengangguk dan menyatakan tak takut maka pergilah dia mengantar surat Pangcunya ke markas Kim Leongpang, tak seberapa jauh dari tempat itu dan Hek Leongpangcu pun menunggu. Ketua Kim Leongpang, Kim Leong Xianli, adalah Su Chi, kakak seperguruan perempuan, kakek tinggi besar itu. Memang antara Hek Leongpang dan Kim Leongpang ada hubungan tali persaudaraan. Tapi ketika sehari ditunggu dan Kipeng, murid yang diutus belum kembali juga mendadak bagai petir di siang bolong murid itu telah kembali berupa mayat, diantar seorang gadis baju ungu dari Kim Leongpang yang terseok-seok dan berlepotan darah. Ada, ampun, Su Siok, aku, aku bertemu golok maut gadis baju ungu itu roboh, jatuh di depan Hek Leongpangcu dan segera anak murid Hek Leongpang geger. Mereka menjemput dan membawa gadis itu ke dalam, anak murid Kim Leongpang. Dan ketika Hek Leongpangcu tertegun dan berdiri menjublak maka terlihatlah bahwa di punggung gadis Kim Leongpang ini penuh tertancap jarum-jarum halus. Cepat, singkirkan dia kakek tinggi besar-besar itu akhirnya sadar, menyuruh membawa pergi mayat Kipeng dan mengurus anak murid Kim Leongpang itu. Gadis baju ungu ini ditolong tapi terlambat. Kiranya dia kehabisan darah dan jarum halus menancapi hampir seluruh punggungnya, itulah jarum yang khas dimiliki murid-murid perempuan Kim Leongpang, di samping paku bintang dan ketika Hek Leongpangcu gagal menolong dan gadis itu menggelinjang sedikit tiba-tiba murid Kim Leongpang ini tewas. Keparat Jahanam si golok maut itu. Bedebah kakek tinggi besar ini memaki-maki, kaget dan marah serta juga menyesal tak dapat menolong anak murid Kim Leongpang. Gadis baju ungu itu kiranya terluka parah dan tak dapat diselamatkan lagi, tiga jarum halus menembus punggung atasnya, mengenai jantung. Dan ketika gadis itu tewas dan anak murid Hek Leongpang ribut maka kakek ini memandang wakilnya. Bagaimana, Hok Sute, kau berani ke Kim Leongpang? Hektometer, laki-laki berpakaian longgar ini mengangguk, sedikit menggigil. Tentu saja, Su Heng. Agaknya memang harus aku yang pergi. Biarlah ku bawa mayat gadis itu dan ku beritahukan pada Su Chi. Dan kau berhati-hatilah, Sute. Golok maut rupanya benar-benar telengas dan ganas. Aku tahu. Aku dapat menjaga diri, Su Heng. Dan biar malam ini juga aku berangkat. Eh, sebaiknya besok, Sute. Jangan sekarang. Tidak, biar sekarang saja, Su Heng. Aku tak takut dan wakil ketua Hek Leongpang yang sudah menyambar mayat si gadis baju ungu lalu berkelebat dan tiba-tiba lenyap di luar. Tampaknya tak takut malam-malam begitu dia berhadapan dengan si golok maut, orang akan kagum dan bakal memujinya. Tapi kalau orang tahu bahwa laki-laki ini sebenarnya justru mempergunakan malam yang gelap untuk menyembunyikan diri kalau bertemu golok maut, maka orang akan berbalik pikiran. Tak jadi memuji wakil ketua Hek Leongpang itu, dapat dilihat betapa nama golok maut mulai mengguncangkan hati setiap orang. Wakil dari perkumpulan naga hitam itu pun tampaknya gentar, jerih. Dan ketika malam itu dengan berdebar kakek tinggi besar ini menanti sutenya dan kebat-kebit mengharap sutenya. Kembali maka keesokannya, ketika matahari menampakkan sinarnya yang pertama ternyata sutenya datang dengan selamat. Sudah, suci sudah menerima suratmu dan waspada terhadap si golok maut. Aku tak menemui apa-apa, Su Heng. Selamat. Hektometer kakek tinggi besar ini malah termangu-mangu. Kau selamat tapi kita diancam bahaya, Sute. Pagi-pagi sebelum kau datang seorang anak murid mengantar ini si ketua Hek Leongpang melempar sepucuk surat, merah dan muram dan laki-laki berpakaian longgar itu tertegun. Dia menyambar dan menerima surat ini. Dan ketika surat dibaca dan selesai dimengerti mendadak muka wakil ketua Hek Leongpang itu berubah. Dari si golok maut serunya. Kenapa dia menghendaki daftar nama-nama orang kita, Su Heng? Apa maunya? Entahlah, aku tak mengerti, Sute. Tapi malam nanti dia berjanji datang. Dua laki-laki itu tertegun. Hek Leongpang Chu, yang tadi menerima dan membaca sepucuk surat jadi dibikin panas dingin dan bercat mukanya. Golok maut berkirim surat padanya agar menyerahkan daftar nama-nama para anggauta perkumpulannya, tak boleh ada yang terlewat dan golok maut akan datang nanti malam. Jadi, dengan berani tokoh mengerikan itu akan menyatroni mereka. Dan ketika dua orang pimpinan Hek Leongpang itu heran namun juga marah oleh perintah ini maka mereka berpandangan dan mengepal tinju. Panggil Suma. Seseorang akhirnya datang, menghadap. Kau tahu berapa jumlah anggauta kita? Tiga ratus orang, Pang Chu, belum ditambah anggauta baru. Hektometer, dan kau menyimpan daftar nama-nama orang kita? Ada, Pang Chu. Ini dan ketika laki-laki itu menyerahkan sebuah buku tebal berisi daftar atau nama dari anggauta Hek Leongpang maka kakek tinggi besar itu bersinar-sinar, membuka dan mengamati dan akhirnya melempar buku itu pada sutenya, diterima dan ditangkap. Dan ketika Suma disuruh pergi dan ketua serta wakil ketua berpandangan maka kakek tinggi besar itu bertanya. Bagaimana pendapatmu? Apakah daftar nama-nama ini kita serahkan padanya? Hektometer, golok maut terlalu sombong, Suheng. Juga telah membunuh tujuh orang murid kita. Tentu saja buku ini tetap di sini dan golok mautku hadapi. Bagus, cocok, sute. Aku sependapat. Memang harus kita hadapi si golok maut itu dan biar kulihat tampangnya. Dan 300 anggauta rupanya lebih dari cukup untuk menghadapi seorang saja, Suheng. Kita harus membekuk dan menangkap si golok maut itu. Ya, dan suruh anak murid kita memblokir semua tempat. Jaga dan awasi segala penjuru untuk mencegat kedatangannya. Hari itu Hek Leongpang sibuk. 300 anak murid dikerahkan, mereka segera gempar mendengar bakal munculnya golok maut, disarang mereka. Satu perbuatan berani yang dianggap mencari mati. Tapi sementara mereka membuat parit dan jebakan-jebakan mendadak seorang. Murid perempuan Kim Leongpang muncul, langsung dihadapkan pada ketua Hek Leongpang. Ampun, ada berita, Suh Syok, Paman Guru. Harap semua anggauta yang bersih, marga, coa atau ci disinkirkan. Subo, ibu guru, menyuruh Teo Chu ke sini setelah tadi Hek Su Syok, Paman Hek, pulang. Apa? Kenapa? Golok maut membenci orang-orang yang bersih coa dan ci. Semua manusia di dunia yang bersih itu akan dibunuh. Keparat dan kakek tinggi besar itu yang merinding dan berobah mukanya tiba-tiba menghantam pinggiran meja, hancur dan murid-murid pun menyingkir. Mereka tadi melihat Metu Seng, ketua yang terbelalak dan marah, sinarnya seperti api dan kilatan cahaya tampak mengerikan di matuk ketua Hek Leongpang itu. Dan ketika kakek ini mengeram dan menyuruh murid Kim Leongpang itu kembali maka kakek ini berhadapan dengan wakilnya. Apa maksudmu dengan pesan Suci ini? Hek Tometer laki-laki berpakaian longgar itu tak bergerak, mukanya pucat dan merah berganti-ganti. Suci hendak maksudkan bahwakah sementara ini diminta bersembunyi, Suheng. Karena kau bersihcoa. Jahanam kakek itu menggereng. Bedebah keparat si golok maut itu, Sute. Tapi apakah dia tahu aku bersihcoa? Entahlah, Seng Sute menggigil. Kau telah mengubur namamu belasan tahun, Suheng. Mestinya tak ada yang tahu dan memperdulikannya. Dan golok maut dikabarkan membenci orang-orang bersihcoa danci. Apa artinya ini? Permusuhan apa yang menjadikan orang gila itu semakin tidak waras? Jahanam, aku tak takut di si golok maut itu, Sute. Malam nanti kita bersiap dan suruh semua murid mengepung. Kini ada ketidaknyamanan di hati dua pimpinan Hek Leongpang itu. Golok maut dikabarkan membenci orang-orang bermarga coa, juga ci. Dan ketika malam itu ketua Hek Leongpang mondar mandir dan tak dapat duduk diam maka matahari pun bergeser ke barat dan cepat tanpa terasa tahu-tahu malam pun tiba. Semua bersiap. Pasang lampu-lampu di segala penjuru. Aba-aba ini menunjukkan kepanikan Seng Ketua. Memang siapa tak akan panik tapi juga marah mendengar golok maut mengancam orang-orang bersihcoa danci. Dan karena ketua Hek Leongpang kebetulan memiliki nama itu dan keganasan golok maut sebentar saja sudah menggetarkan Hek Leongpang. Maka sesungguhnya pesan atau petunjuk dari Ketua Kim Leongpang, suci Ketua Hek Leongpang memang ditujukan kepada kakek tinggi besar itu. Sekarang mulai dapatlah diambil kesimpulan kenapa golok maut menghendaki daftar nama-nama anggauta. Rupanya golok maut itu mau membunuh-bunuhi orang-orang bersihcoa danci. Dan ketika malam semakin gelap dan ketika Hek Leongpang tak dapat menikmati hidangan malamnya maka jarum menunjuk pukul sembilan. Jam berapa dia datang? Beranikah dia datang? Pertanyaan itu menghuni benak semua orang. Hek Leongpang cu kini duduk di kursi ketuanya yang agung dan megah bersandar tapi semua syaraf bergetar sejak tadi. Sebuah tongkat yang ujungnya dikaiti pedang bergerigi tampak tak jauh dari tangannya. Itulah senjata ampuh yang dipunyai Ketua Hek Leongpang ini. Dan ketika jarum bergerak ke angka 10 dan akhirnya 11 makawarang pun mulai ragu akan ancaman si golok maut karena yang dinanti tak datang juga. Rupanya dia takut atau suratnya itu gertak sambal belaka. Hektometer, tak boleh kita lengah suheng. Takut atau tidak golok maut pasti datang. Biasanya orang ini selalu menepati janji. Tapi sekarang hampir tengah malam. Benar, tapi masih belum larut suheng. Kentongan baru dipukul 11 kali. Sebaiknya waspada dan berjaga-jaga saja. Ketua Hek Leongpang itu mengeram. Wakilnya, Hock Beng, selalu menasehatinya untuk berhati-hati. Sutenya memang benar, dialah yang barangkali kemerungsung dan terlampau panik. Tak dapat disalahkan, mesenunggu adalah pekerjaan yang amat menyiksa, apalagi kalau ada kaitannya dengan jiwa sendiri. Dan ketika kentongan kembali dipukul dan jam di dinding menunjuk angka 12 maka kakek tinggi besar ini mulai kehilangan kesabarannya. Keparat, golok maut itu pengecut. Mau jam berapa dia datang? Jadi atau tidak dia datang? Sudahlah, sabar, suheng. Aku merasa dia sebentar lagi datang. Tapi sekarang tepat tengah malam. Benar, tapi juga belum pagi, suheng. Masih ada 2-3 jam lagi si golok maut itu datang. Hektometer dan ketua Hekliongpang ini yang mengerotokan buku-buku jarinya akhirnya memukul kursi dan mengumpat. Dia benar-benar dicekam ketegangan. Baru kali itu dia dibuat sedemikian panik dan gelisah. Keparat, terkutuk si golok maut itu. Dan ketika ketua serta wakil ketua mulai tak tenang dan gelisah sendirian maka anak murid Hekliongpang yang berjaga malah melebih pimpinannya. Mereka mulai mengantuk dan hilang kewaspadaannya, sedikit demi sedikit berangsur lengah dan itu memang tak dapat disalahkan. Menunggu memang pekerjaan yang membosankan. Dan ketika tepat kentongan dipukul 1 kali dan 300 murid perkumpulan naga hitam ini menguap dan satu demi satu melempar tubuh untuk melepaskan tuk, mendadak terdengar jerit 3 kali dan 3 sosok tubuh terbanting dan berdebuk di gerbang pertama. A-a-a-a. Suara itu mendirikan bulu Roma. Hekliongpang, yang telah membuat penjagaan berlapis tiba-tiba dibuat gaduh. Serentak orang bangun geragapan dan 30 murid yang berjaga di pintu paling depan sekonyong-konyong ribut. Entah dari mana asalnya mendadak muncul seorang lelaki di tengah-tengah mereka, mukanya tak kelihatan karena tertuyup caping lebar, tegak dan berdiri bagai hantu di tengah murid-murid Hekliongpang itu. Dan ketika semua murid tertegun dan terhenyak dengan muka kaget maka keadaan menjadi hening ketika tak ada tanya-jawab di situ. Lelaki itu, yang dapat diduga golok maut adanya berdiri tak bergeming. Tiga murid Hekliongpang terkapar di depan kakinya, mandi darah. Leher mereka putus. Tapi begitu mereka sadar dan laki-laki itu masih tak bergerak maka Liyongma, murid kepala yang menjaga di pintu ini membentak. Golok maut, kenapa kau membunuh tiga murid Hekliongpang? Apa maksud dan keinginanmu? Tak ada jawaban. Keparat, kau golok maut atau bukan? Hektometer, panggil ketuamu, anak muda. Suruh dia ke sini atau kau pun mampu seperti tiga temanmu suara yang dingin kini terdengar, beku dan menyeramkan dan tiga puluh murid Hekliongpang bergidik. Suara itu seperti es yang dingin dan tidak berperasaan. Suara yang hanya patut dikeluarkan oleh iblis-iblis di dalam kubur. Tapi Liyongma yang sadar dan membentak lagi tiba-tiba meloncat ke depan dan menyuruh teman-temannya menyerang. Serang, bunuh golok maut ini dan pemuda itu yang sudah mencabut pedang dan menusuk serta membacok tiba-tiba bergerak dan sudah menyuruh teman-temannya membantu. Tiga puluh murid Hekliongpang bergerak dan mengikuti aba-aba kepala regunya, pedang dan tongkat berlipat atau tombak berhamburan menuju tubuh lelaki bercaping itu, semuanya merupakan hujan senjata yang tak mungkin dielak atau dihindarkan lagi. Golok maut menjadi sasaran tunggal dari bentakan dan teriakan. Dan ketika hujan senjata masih disambut dengan dingin oleh si golok maut dan laki-laki itu tenang menerima serangan, maka tiga puluh murid Hekliongpang terbelalak karena menganggap orang ini gila, tidak bergerak dan tidak bergeming seolah siap menerima kematian. Tapi begitu semua senjata tinggal serambut saja dan orang tidak tahu kapan golok maut bergerak tiba-tiba tampak cahaya menyilaukan dan, terang-terang-terang, semua senjata di tangan tiga puluh anak murid Hekliongpang buntung sebatas pepegangannya. Ayah! Teriakan itu menggema dari tiga puluh buah mulut. Anak-anak murid Hekliongpang tertegun, mereka ini bengong dan muka pun pucat tia seperti kertas. Mereka itu tadi mengira bahwa pergelangan tangan mereka yang buntung. Senjata tahu tahu ringan dan mereka ada yang roboh berpelantingan. Orang tak tahu bagaimana golok maut itu mengalahkan mereka. Tapi ketika semua terkejut dan sadar tiba-tiba tiga puluh murid dari pintu kedua berhamburan keluar. Awas! Golok maut datang Hekliongpang geger. Malam yang semula tenang mendadak keribut, kesunyian yang mencekam sudah dicabit ketegangan dan kengerian. Dan ketika golok maut masih berdiri tegak dengan caping melindungi muka maka terdengar dengus dan suara yang dingin itu mengulang kembali. Kalian tak mau memanggil ketua kalian? Keparat Liong Ma, kepala regu pintu atau lapis pertama membentak. Kau tak dapat menemui ketua kami kalau kami masih ada di sini, golok maut. Kau kami tangkap dan menyerahlah. Serbu pemuda ini kembali bergerak, sudah menyambar senjata yang lain dan tiga puluh murid dari pintu kedua sudah bersama mereka. Hadim ya teman-teman baru ini membuat Liong Ma besar hati, kepala regu itu membentak dan sudah menerjang si golok maut. Dan ketika tiga puluh yang lain juga menyerang dan berteriak tumpang tindih maka enam puluh murid Hekliong Pang sudah berhamburan mengayun senjatanya ke si golok maut. Bunuh dia. Serang. Golok maut mengeluarkan tawa aneh. Sekejap dia mendongakan muka, tampak sepasang metu semerah saga berkilat dari balik caping yang menutupi mukanya itu. Lalu ketika pedang dan hujan senjata yang lain kembali berkelebatan dan menuju dirinya tiba-tiba cahaya menyilaukan itu kembali tampak dan murid-murid di depan berteriak ngeri, roboh dan terjungkal dan putuslah kepala-kepala yang bergelindingan. Tiga puluh murid di depan habis tersapu sekejap saja, senjata mereka patah-patah dan sinar atau cahaya menyilaukan itu terus menyambar, bergerak panjang dan satu per satu kepala pun terpenggal dari tempatnya. Dan ketika tiga puluh murid yang kedua terkesiap dan gentar menahan senjatanya maka golok maut berkelebat dan lenyap memasuki markas pekumpulan naga hitam. Awas. Kejar. Golok maut membasmi teman-teman kita. Dan ketika teriakan serta jerit berhamburan dan mulut tiga puluh murid yang terakhir maka mereka melonjak dan memukul gentar tanda bahaya, teng-teng-teng-teng menyemarakan suasana dan Hek Liyong Pang pun gaduh. Datangnya golok maut dan terbunuhnya tiga puluh tiga orang murid Hek Liyong Pang sungguh membuat panik. Golok maut itu seperti dewa kematian saja. Dan ketika pintu ketiga dan keempat serta seterusnya terjaga dan bangun dari tidurnya maka perkumpulan naga hitam ini dibuat ribut dan kalut oleh hadirnya si golok maut, semuanya berhamburan keluar dan tiga ratus anak murid berteriak-teriak satu sama lainnya. Gerbang atau pintu pertama dan kedua sudah bobol, musuh memasuki sarang mereka dan Hek Liyong Pang pun gempar. Dan ketika di sana-sini semua orang membunyikan tanda bahaya dan golok maut dicari-cari maka dipinlu ke tujuh, di mana penjagaan dan perondaan dilakukan sangat ketat maka di sini terjadi ribut-ribut karena golok maut sudah menerobos ke situ. Awas, kepung. Musuh di sini. Keadaan benar-benar geger. Golok maut, yang diserang dan dihujani senjata tampak berkelebatan bagai walet menyambar. Tubuh lelaki itu demikian ringan dan enteng mengelak atau menghindari serangan-serangan lawannya. Tak satu pun mengenai tubuhnya dan dia seolah burung yang berterbangan di antara puluhan murid-murid Hek Liyong Pang. Semuanya tertegun dan kaget oleh Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang dipertunjukkan si golok maut ini menyelinap dan jarinya bergerak merobohkan lawan-lawan yang ada di depan. Dan pintu ketiga sampai pintu ketujuh golok maut ini selalu lolos menghindari hujan tomba atau pedang berkelebatan dan terus maju. Sementara murid-murid Hek Liyong Pang pun roboh bagai rumput dibabat. Dan ketika di pintu ketujuh ini dia menghadapi murid-murid Hek Liyong Pang yang lebih tangguh karena mereka terdiri dari murid-murid tingkat 4 atau 3 maka di sini si golok maut itu agak tertahan di keroyok puluhan orang tapi akhirnya sinar atau cahaya menyilaukan itu kembali berkelebat. Sekarang golok maut tak mempergunakan jari atau tangannya lagi melainkan sinar atau cahaya menyilaukan itu, yang entah apa tapi dapat dipastikan sebuah senjata yang ampuh, hebat dan luar biasa dan ketajamannya melebih pisau cukur. Terbukti kepala-kepala segera bergelindingan dan jerit atau pekek ngeri disusul tumbangnya tubuh-tubuh yang tanpa kepala. Dan ketika anak murid Hek Liyong Pang gentar dan mereka mundur sambil berteriak-teriak maka golok maut sudah melompat dan memasuki pintu ke-8, disusul dengan pintu ke-9 dan akhirnya pintu terakhir, pintu nomor 10. Dan begitu di pintu ini bola-bola kepala sudah bergelindingan dan malang melintang di mana-mana maka golok maut sudah berhadapan dengan ketua Hek Liyong Pang sendiri, juga wakilnya. Hock Bing 2. Pemimpin Hek Liyong Pang yang mendelik dan marah bukan main melihat sepak terjang si golok maut itu. Golok maut, Hek Liyong Pang Chu, Seng Ketua Hek Liyong Pang mengeluarkan bentakan yang membuat dinding-dinding bergetar. Apa ulasanmu membunuh-bunuhi anak murid Hek Liyong Pang? Apa yang membuatmu begini telengas dan ganas? Hek Tometer, golok maut, laki-laki itu menjawab dingin. Aku selamanya tak suka membunuh orang kalau tidak dipaksa. Hek Liyong Pang Chu, kalau mereka mau baik-baik mengantar aku ke sini tentu mereka tak akan kubunuh. Mereka memulai dan mereka meminta mati. Keparat, kau sekarang sudah berhadapan dengan aku Ketua Hek Liyong Pang. Katakan maksudmu dan bagaimana penanggung jawabanmu mengenai puluhan kurban yang menjadi keganasan tanganmu ini. Hek Tometer golok maut kini mendongakan sedikit mukanya. Aku datang untuk meminta daftar para anggauta. Hek Liyong Pang Chu. Dan sayang bahwa kau dan anak muridmu menyambutku dengan kerabat gini. Kematian mereka adalah salahnya sendiri, akulah bertanggung jawab untuk itu. Jahanam dan untuk apa daftar para anggautaku di sini? Apa perlumu? Membunuh yang bersih Coa dan Chi. Kau sudah menyiapkan buku itu. Hek Liyong Pang Chu menggigil. Enak saja golok maut ini bicara suaranya begitu dingin dan lenang. Seolah dia bicara kepada bawahan dan menyuruh Ketua Hek Liyong Pang itu menyerahkan daftar para anggautanya. Dan ketika kakek tinggi besar itu membelalak dan mentakan terdengar dari mulutnya maka kakek ini meloncat dan mencabut tongkat pedangnya. Golok maut, kau bedebah dan terkutuk. Daftar ini tak akan ku berikan dan biar kau mampus membayar hutangmu. Hek to metar boleh ku tanya sebentar golok maut tenang-tenang saja, tak peduli pada tongkat berbahaya yang bergetar di tangan Ketua Hek Liyong Pang itu. Apakah kau si Coa? Benarkah kau bernama Coa Hingko? Kakek tinggi besar ini tertegun. Jawab, tak perlu takut, Hek Liyong Pang Chu. Kalau benar aku akan memberikan kematian yang mudah bagaimu. Ak-arguh kakek itu menggeram menggedruk bumi. Benar aku Coa Hingkok. Golok maut. Tapi nama itu sudah kukubur belasan tahun yang lalu. Kau sombong berani mengancam orang-orang si Coa, hut dan tongkat pedang yang bergerak menuju dada si golok maut. Tau-tau menyambar dengan kecepatan kilat dan menusuk diiringi bentakan menggetarkan, membuat anak murid Hek Liyong Pang mundur dan beberapa di antaranya mengeluh. Bentakan Seng Ketua yang penuh tenaga hikang membuat yang tak kuat serasa rontok jantungnya mereka itu pucat dan cepat berlindung. Tapi ketika senjata tinggal sejengkal dari dada si golok maut siap dilubangi tau-tau lelaki bercaping itu mengegus perlahan saja dan tongkat pedang pun lewat di sisinya. Begitu mudah. Dan Ketua Hek Liyong Pang Chu mendelik dan kaget oleh Hek Gosan ini maka si golok maut menggerakkan tangannya dan plak, terpelantinglah. Kakek itu oleh sebuah tamparan perlahan yang mendarat di pergelangannya. Hek Liyong Pang Chu, tak usah buru-buru. Kalau ingin mati cepat, mudah kululuskan. Seng Ketua Hek Liyong Pang terkejut bukan main. Dia sudah meloncat bangun oleh tamparan itu, berjungkir balik dan kini tegak dengan muka merah padam. Wajah kakek ini membesi dan gelap. Hek Liyong Pang Chu marah tapi juga terkejut. Segebrakan itu ia dibuat terpelanting, membuka matu kakek ini bahwa lawan benar-benar hebat. Agaknya dia bukan tandingan. Namun karena pantang menyerah sebelum kalah dan kakek itu mau menyerang lagi tiba-tiba wakilnya sudah berkelebat dan menahan tangannya. Su Heng, sabar. Agaknya lawan harus kita hadapi berdua. Kau mundurlah dan biar aku dulu mencobanya. Bisikan itu menyadarkan Seng Ketua. Hek Liyong Pang Chu ini menggeram dan mengangguk. Mundur dan wakil ketua Hek Liyong Pang itu pun sudah maju dengan pedang di tangan. Hok Beng, laki-laki berpakaian longgar ini telap melihat segebrakan tadi, terkejut dan tentu saja kaget setengah mati. Tapi karena mereka berada di sarang sendiri dan banyak jebakan-jebakan yang mereka buat maka wakil ketua Hek Liyong Pang ini menindas rasa jerihnya dan membentak. Golok maut, aku adalah wakil ketua Hek Liyong Pang. Kalau kau hendak membunuh ketua kami tentu saja kau harus berhadapan dulu denganku. Bersiaplah, aku akan mulai menyerang. Hek Tometer, kau Hok Beng? Sute termuda dari Kim Hang Sian Li? Benar, kau rupanya tahu. Entah bagaimana kau menciptakan permusuhan dengan Hek Liyong Pang yang selamanya belum pernah mengganggumu. Hek Tometer, Hek Liyong Pang harus kuhajar orang si Hok. Kalian pernah menjalin hubungan dengan Choa Ongya, Pangeran Choa? Siapa kau laki-laki ini tertegun, terkejut? Kau musuh Pangeran Choa? Si Golok maut tak menjawab. Buka capingmu, Golok maut. Perlihatkan siapa dirimu dan apa arti kata-katamu itu dengan semuanya ini. Golok maut mendengus. Aku membuka capingku kalau seseorang berhasil mengalahkan aku. Mengingat dirimu siho dan hanya ikut-ikutan ketuamu saja sebaiknya kau menyingkir. Aku butuh ketuamu dan daftar orang-orang si Choa dan Chi. Keparat Hu Pangcu ini tak sabar lagi. Meskipun kau liai tapi bukan berarti kami takut, Golok maut. Terimalah ini dan mampuslah, Sing Pedang menyambar menuju tenggorokan si Golok maut tapi sama seperti tadi tiba-tiba Golok maut ini mengegos. Laki-laki itu hanya menggerakkan kepalanya sedikit, miring ke kiri. Dan ketika pedang mendesing di samping lehernya dan Golok maut itu tak merobah kedudukan kukinya tiba-tiba tangan kanan bergerak dan, des, perut Ho Biang disambar siku yang sudah dilipat, roboh mengaduh dan wakil Hek Leong Pang itu bergulingan. Perut melilit-lilit dan Sute Choa Hingko itu merintih. Dan ketika dia melompat bangun namun terhoyung sambil menahan sakit maka Golok maut berseru agar laki-laki itu mundur. Kau bukan lawanku mundurlah baik-baik. Jahanam lelaki ini membentak. Kau lihai namun aku tidak takut. Golok maut. Kalau kau ingin membunuhku cobalah, Sing Wood pedang kembali bergerak, menusuk dan membacoki, tapi Golok maut tenang-tenang saja mengelak. Besi atau pasangan kaki lelaki bercaping itu masih saja menancap kokoh di tanah, hanya pinggang ke atas yang bergerak menghindari semua tusukan atau Bacokan. Dan ketika pedang menyamhar nyambar tapi luput mengenai angin maka dua jari si Golok maut bergerak dan, terang, lepaslah pedang di tangan wakil ketua Hek Leong Pang itu yang terkena totokan liai, tepat di pergelangannya. Nah, wakil ketua ini tertegun. Kau bukan lawanku, orang si Hock. Minggir dan turuti kata-kataku. Biar suhemmu maju dan berhadapan dengan aku. Hock Beng lelaki ini pucat pasti, dia ternyata kalah begitu mudah, pedangnya diruntuhkan dan kalau mau lawannya itu dapat membunuh ia. Bukan main lihainya si Golok maut ini. Tapi sementara dia tertegun dan menjublak memandang lawan, tiba-tiba tujuh pisau berkesiur dan suhengnya membentak menerjang si Golok maut, maju memberi aba-aba dan anak murid Hek Leong Pang tersentak. Mereka disuruh mengeroyok dan agaknya itu yang memang dapat mereka kerjakan tak seorang pun di antara mereka yang rupanya dapat menandingi si Golok maut ini, satu lawan satu. Dan ketika kakek tinggi besar itu juga membentak pada sutenya agar mengambil senjata baru dan maju menerjang si Golok maut itu maka Hock Beng sadar dan meloncat ke dinding, mencabut pedang yang tersisip di situ dan anak murid Hek Leong Pang yang patah-patah senjatanya juga segera mengambil senjata-senjata di sini, Golok atau pedang dan tombak yang sengaja disediakan di situ sebagai senjata darurat atau cadangan. Dan begitu mereka menyerbu dan berteriak membantu ketuanya maka Golok maut sudah dikeroyok dan mendapat hujan senjata yang berhamburan dari kiri dan kanan. Terang-terang. Orang terkejut, Golok maut yang mereka serang tiba-tiba lenyap. Senjata mereka beradu sendiri dan kontan anak-anak murid Hek Leong Pang itu menjerit. Mereka saling bertemu dengan teman sendiri dan mereka pun terpelanting. Dan ketika mereka kaget dan terbelalak karena tak tahu di mana Golok maut berada mendadak Hek Leong Pangcu, seng ketua, mementak menusuk sebuah tubuh yang melingkar ada di bawah dan kiranya si Golok maut sudah mempergunakan ilmu teranggiling, rebah dan secepat kilat menekuk tubuh di situ, melingkar, persis teranggiling. Dan begitu pedang membacok ke bawah dan Golok maut menjadi sasaran tunggal tiba-liba sebuah jari menjentik dan pedang di tangan ketua Hek Leong Pang itu pun terpental. Kering. Hek Leong Pangcu kaget bukan main. Golok maut telah menangkis serangannya dengan kiri yang luar biasa, seperti kura-kura atau teranggiling yang mengeluarkan sedikit jarinya. Dan ketika pedang terpental dan Golok maut tertawa dingin, tiba-tiba lelaki bercaping itu sudah menggelindingkan tubuhnya ke kiri dan, robohlah murid-murid Hek Leong Pang, diketuk atau ditarik kakinya dan anak-anak murid perkumpulan naga hitam itu berteriak-teriak. Mereka salah urat dan sebagian besar tak dapat bangun lagi. Dari lima puluhan anak murid ternyata dua puluh sudah dibikin tak berdaya oleh si Golok maut, yang hanya bertangan kosong. Dan ketika yang lain terkejut dan Hek Leong Pangcu marah bukan main maka kakek ini membentak menerjang lagi, dibantu sutenya dan ketua Hek Leong Pang itu melepas lagi tujuh pisau-pisau kecil, menyambar ke bawah dan Hok Dieng juga membacok serta menusuk Golok maut yang masih bergelindingan di bawah, diserang dari dua jurusan, kiri dan kanan. Tapi tepat tujuh pisau menyambar dan Golok maut mengeluarkan tawa aneh, tiba-tiba lelaki bercaping itu menangkap tujuh murid Hek Leong Pang dan menendang dua yang lain untuk menerima tusukan atau bacokan si ketua Hek Leong Pang juga sutenya. Krep-krep, tujuh pisau itu mendapat sasaran, bukan Golok maut melainkan tujuh murid Hek Leong Pang ini. Kontan tujuh teriakan ngeri terdengar di situ dan ditambah dua jeritan lagi, dua dari murid terakhir yang menerima tusukan atau bacokan pemimpinnya dan ketika ketua Hek Leong Pang dan wakilnya tertegun melihat itu maka Golok maut sudah melenting bangun dan sembilan tubuh terkapar tak bernyawa ditembus pisau-pisau kecil itu dan serangan Hek Leong Pang Cu sendiri. Nah, Golok maut berkata dingin. Kau memhunuh anak-anak muridmu sendiri. Hek Leong Pang Cu, tak ada tanggung jawab dariku. Keparat kakek tinggi besar ini membentak. Kau jahana mbedebah. Golok maut. Kau berhutang semakin banyak jiwa di sini. Ku bunuh kau dan Hek Leong Pang Cu yang kembali menerjang dan menyuruh anak-anak murid yang lain maju membantu, akhirnya mengeroyok pula bersama sutenya. Hok Beng menggerakkan tongkat pedangnya namun si Golok maut mengelaksana sini, muda dan enteng dan ketua Hek Leong Pang itu mendelik sebesar jengkol. Ketua Hek Leong Pang ini marah dan gusar bukan kepalang. Dan ketika anak muridnya maju membantu dan puluhan orang kini mengeroyok lelaki bercaping itu maka Golok maut tertawa mengejek menggerak-gerakan jari tangannya dan terdengarlah bunyi teng-ting-teng-ting yang nyaring. Semua senjata anak murid Hek Leong Pang terpental dan beberapa di antaranya bahkan terlepas, tak kuat bertemu jari si Golok maut yang menangkis. Dan ketika Golok maut menyuruh mereka mundur tapi anak murid Hek Leong Pang takut kepada ketuanya maka Golok maut mengancam bahwa mereka bisa tinggal nama. Yang bukan si Coa dan ci harap minggir, atau kalian terpaksa ke akhirat. Murid-murid gentar. Sebenarnya mereka sudah jerih dan buncat. Golok maut ini dikeroyok bersama wakil ketua dan ketua masih juga hebat mampu bicara dan berteriak menyentil kesana kini. Dan ketika mereka maju mundur dan bingung oleh ancaman itu maka Hek Leong Pang cuma bentak agar menyerang lebih hebat. Jangan takut, atau kalian kuhukum nanti. Terpaksa, karena diancam ketuanya sendiri dan Golok maut tetap diketung. Akhirnya anak murid menjadi nekat dan menyerang lebih sengit. Lebih takut kepada ketuanya daripada Golok maut. Lawan belum merobohkan pemimpin mereka dan karena itu murid-murid Hek Leong Pang lebih patuh kepada ketuanya dan ketika mereka menyerang lagi dan Golok maut mengeluarkan tawa dingin, tiba-tiba lelaki ini menerima hujan senjata dengan jari-jari terbuka tangan telanjang. Krak-krak-krak. Anak murid Hek Leong Pang terkejut. Mereka tiba-tiba ditangkapi senjatanya dicengkram. Dan ketika Golok maut mengerahkan tenaga dan tomba atau pedang diremas hancur maka potongan-potongan senjata ini dihamburkan ke kiri kanan disertai bentakan. Robohlah dan begitu pekik serta jerit ngeri terdengar maka anak-anak murid Hek Leong Pang roboh dan satu persatu mereka terbanting bergulingan punda atau lengan serta kaki mereka ditembus patahan senjata-senjata tadi. Yang terkena perut atau dadanya langsung tewas. Hek Hang Pang Cu sendiri berseru keras menangkis sebuah potongan pedang mencelat dan kakek itu terbabat tongkatnya. Dan ketika potongan pedang menyambar dan masih memburu matanya maka kakek ini menangkis dan tangan pun terluka sutenya sendiri di sana bergulingan menjauh mendapat serangan metel tombak memberebek dan pundak pun terluka. Dan ketika dua orang itu meloncat bangun dan potongan metel tombak menancap di pundak wakil ketua Hek Leong Pang ini maka dua orang itu menggigil dan saling pandang ngeri. Su Heng lari. Kakek tinggi besar itu tertegun. Hok Beng Sutenya menyuruh dia lari. Anak murid Hek Leong Pang menjadi gentar dan menjauh mereka tinggal beberapa saja karena lebih separohnya malang melintang di tanah roboh atau tewas. Tapi ketika Hok Beng berteriak lagi dan kakek ini ragu atau marah tiba-tiba dia menyuruh anak murid yang menjublak untuk menyerang golok maut itu. Serang, bunuh dia. Namun tak ada yang bergerak. Keparat, kalian tak mendengar perintahku. Hiserang dia anak-anak. Serang. Namun murid-murid Hek Leong Pang yang menggigil dan seolah terpaku di tempatnya tiba-tiba malah lemas dan roboh sendiri-sendiri tak kuasa menahan lutut mereka yang gemetar dan kakek tinggi besar itu merah padam, kaget dan marah, juga panik. Dan ketika dia menyuruh Sutenya menyerang namun Sutenya juga menerong dan malah menyuruh dia lari. Akhirnya kakek tinggi besar ini membanting kaki dan menghantam sebuah pintu. Berak. Ketua Hek Leong Pang itu berkelebat. Dia memakisi golok maut dan lenyap ke dalam melalui pintu yang dihantam pecah ini. Dan ketika Rok Dieng juga menyusul dan anak murid Hek Leong Pang ribut maka mereka berhamburan keluar melarikan diri mencontoh perbuatan ketua mereka dan pimpinan serta wakil pimpinan Hek Leong Pang itu lenyap melalui pintu rahasia. Golok maut tertegun tapi tiba-tiba mendengus berkelebat dan melesat melalui pintu yang dihantam pecah itu. Tapi ketika panah-panah beracun menyambut dari dalam dan benda becenda lain seperti batu atau tombak dijepret dari dalam maka golok maut ini menggerakkan kedua tangannya mendorong dan mengebut. Plak desplak. Batu dan tombak atau panah hancur bertemu pukulan si golok maut ini. Dengan berani diam cinyelinap dan melakukan pengejaran, menuruni atau menaiki jalan-jalan rahasia dengan jebakan di sana-sini. Tak ayal ketua Hek Leong Pang dan wakilnya menjadi panik. Mereka selalu dibuntuti dan dibayangi pintu-pintu rahasia hancur dipukui kedua tangan si golok maut. Dan ketika dua orang itu melarikan diri dan Choa Hing Kok, ketua Hek Leong Pang itu pucat dan gemetaran maka bersama sutenya kakek tinggi besar ini naik turun melalui terowongan-terowongan rahasia. Cepat, putar batu itu. Tutup pintu terowongan. Hok Beng sutenya telah melakukan ini. Memutar sebuah batu yang mengganjal di mulut sebuah pintu rahasia, terdengarlah dentam dan dentum sebuah batu persegi empat menutup dan langsung mengganjal terowongan bawah tanah. Tapi ketika terdengar suara keras, kres dan batu atau bongkahan batu raksasa itu tembus di bocok sebuah golok menyilaukan maka ketua Hek Leong Pang ini ngeri dan jatuh bangun melanjutkan larinya. Ke kiri. Kita ke kiri Su Heng. Langsung ke Kim Leong Pang. Kakek tinggi besar itu berkeringat. Malam itu dua jam setelah pertempuran dan kejadian di markas Hek Leong Pang ketua perkumpulan naga hitam ini menyadari bahwa lawan terlalu hebat. Golok maut bukan tandingan dan satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri. Sebagai ketua dan wakil ketua tak malu-malu lagi mereka melakukan ini, buku tebal berisi daftar para anggauta dikempit di ketiak kakek ini. Dan ketika mereka berdua melarikan diri dan berulang kali menutup terowongan bawah tanah dengan batu-batu besar namun semua batu atau pengganjal itu tak tahan terhadap bacokan sebuah golok menyilaukan maka menjelang pagi ketua dan wakil ketua Hek Leong Pang ini keluar dari ruangan bawah tanah mandi keringat. Cepai kita minta bantuan suci-sute. Kita harus bersembunyi. Hock Beng tak dapat bicara lagi. Wakil ketua Hek Leong Pang ini sudah menggigil dan gemetaran sejak tadi. Kilatan sebuah golok yang melubangi alau membacok batu-batu di dalam terowongan sungguh mengerikan. Golok mau tetap di belakang dan mengejar mereka tawa dinginnya tak pernah hilang dan mereka selalu dibayangi dan ketika menjelang pagi mereka sudah keluar dari ruang bawah tanah dan keduanya mandi keringat maka hingkok, ketua Hek Leong Pang itu menguatkan tubuhnya berlari cepat, setengah menyeret sutenya. Ayo, cepat sute. Kita sudah hampir di perbatasan Kim Leong Pang. Aunggah laki-laki ini mengerang. Tom Hak yang menancap di pundaku ini mengganggu, suheng. Lengan kiriku tak dapat digerakkan. Kabut dulu, obati aku. Ah berbahaya, sute. Golok maut di belakang dan tahan dulu. Biarkan itu dan kita lari. Wakil ketua Hek Leong Pang ini mengeluh. Dia tersoak-soak mengikuti lari ketuanya ditarik dan diseret dan akhirnya sebuah tembok kuning tampak dikejauhan. Pagi sudah tiba dan mereka berdua habis tenaganya. Ketegangan dan kengerian yang mencekam mereka itu sungguh menyedot tenaga, berulang-ulang wakil ketua Hek Leong Pang ini mendesis. Kalau tak diseret dan ditarik seperti itu tentu dia sudah roboh, kaki gemetaran tak keruan dan ketika mereka kian mendekati tembok Kim Hang Pang dan rasa girang mulai timbul di hati kakek tinggi besar mendadak. Bagai iblis saja golok maut tampak bayangannya dengan tawanya yang dingin. Orang si coak kau mau lari kemana? Hingkuk menoleh. Bagai disambar petir tiba-tiba dia melihat lawannya itu sudah dekat di belakang caping yang hampir menutupi seluruh muka itu tampak mendengar sedikit. Sedikit saja tapi sudah cukup membuat kakek ini ngeri maka membentak dan melempar lagi tujuh pisau kecilnya tiba-tiba ketua Hek Leong Pang itu kabur dan kini meninggalkan wakilnya yang sudah roboh kehabisan tenaga. Golok maut kasih luman jahanam. Tujuh pisau itu rontok. Terdengar suara tengting ketika pisau-pisau ini mengenai tubuh si golok maut yang tidak menangkis atau menyampok ha yang tak dilihat kakek tinggi besar itu tapi dilihat wakilnya, Hok Beng, Yung sudah terjerembap. Dan ketika golok maut mendengus dan lawan. Melarikan diri mendadak laki-laki bercaping itu membentak dan angin pun berkesur di atas kepala Hek Leong Pang Chu. Choa Hinkok berhenti. Kakek tinggi besar ini berteriak. Golok maut tau-tau telah berada di depannya, tegak tak bergeming dan dia akan menabrak lawannya itu. Tentu saja kakek ini membentak dan menggerakkan senjatanya. Tongkat pedang yang tongkatnya sudah terpapas sedikit, menghantam dan mengempelang kepala lawan dengan tongkatnya itu. Tapi ketika lawan menerima dan kepala dihantam tongkat tiba tongkatnya itu hancur dan lawan tak apa-apa. Dishingkok kakek ini pucat. Golok maut tertawa dingin dan memandangnya dengan senyum mengejek. Kini tampaklah sekilas lebih jelas wajah di balik caping itu wajah yang membuat ketua Hek Leong Pang tertegun. Tapi membentak dan berseru lagi tiba-tiba kakek itu menggerakkan pedangnya bagian bawah dan tongkat dan pedang itu sudah membacok leher lawan, menyambar dengan kecepatan kilat. Tapi golok maut yang menggelak dan menggerakkan jari tiba-tiba menangkap dan menjepit senjata kakek itu. Letak. Hingkok mendelong. Kakek ini menjadi pucat melihat pedangnya ditekuk menjadi dua patah dan tentu saja tak dapat dipakai lagi. Dan ketika golok maut berseru menyambit patahan pedang maka kakek itu terjungkal ketika pundaknya tembus terluka. Nah, kakek itu bergulingan merintih tak keruan. Serahkan daftar anggau tamu, Hek Leong Pancu dan juga serahkan jiwamu. Tidak kakek itu menjerit. Kau kejam dan ganas. Golok maut. Kau, beret buku diketiak di sambar golok maut, lenyap dan sudah berpindah ke tangan laki-laki mengerikan itu. Dan ketika kakek ini melolong dan golok maut membuka sekejap buku yang diambil tiba-tiba ketua Hek Leong Pan itu memanggil-manggil sucinya ketua Kim Hang Pang. Suci tolong. Namun jeritan ini terbungkam. Golok maut tiba-tiba berkelebat dan keluarlah cahaya atau sinar mengerikan itu, satu kali saja namun kepala kakek tinggi besar itu telah terpisah dan tubuhnya. Dan ketika kakek itu roboh dan tubuh tanpa kepala ini memunkratkan darah bagai pancuran besar maka dari balik tembok Kim Long Pang berkelebatlah bayangan-bayangan yang menuju ke tempat itu ditoleh dan golok maut mendengus. Tawa dinginnya tak pernah lupa dan Hok Beng yang roboh terbelalak menyaksikan kekejaman itu. Wakil ketua Hek Leong Pang ini dengan jelsa melihat robohnya Seng Su Heng yang sudah tidak berkepala lagi. Dan ketika wakil ketua itu mengeluh dan pingsan serta ngeri maka golok maut berkelebat dan lenyap meninggalkan tempat itu terganti oleh datangnya seorang nenek dan puluhan wanita-wanita muda dari Kim Leong Pang. Sute. Panggilan ini sudah tak terjawab. Nenek itu berkelebat dan tertegun di depan sebuah kepala yang baru terhenti menggelinding, terbelalak dan bercap di situ. Dan ketika murid-murid Kim Leong Pang, wanita-wanita muda itu juga tertegun dan terbelalak di situ tiba-tiba nenek ini, ketua Kim Leong Pang menjerit dan melengking lenyap. Golok maut kasih luman tak berjantung. Namun nenek ini tak dapat menemukan lawannya. Dia tadi melengking-lengking dan berputaran di situ, bayangannya berkelebatan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, begitu cepat namun masih kalah cepat oleh menghilangnya golok maut. Dan ketika nenek itu kembali dan menangis terseduh-seduh maka Kim Leong Pang geger dengan kematian ketua Hek Leong Pang itu, mengurus jenasahnya dan Hok Beng segera disadarkan. Wakil ketua Hek Leong Pang ini terkena guncangan hebat dan untuk beberapa hari dia kejang-kejang. Memang peristiwa itu terlampau hebat, Hek Leong Pang, yang memiliki 300 anggauta ternyata tak mampu berbuat apa-apa terhadap si golok maut, tokoh mengerikan itu. Dan ketika ini masih ditambah lagi dengan berita bahwa murid-murid Hek Leong Pang yang bersih coa dan ci akhirnya dibunuh golok maut berdasar catatan yang dibawa maka dunia kengau pun gempar dan ribut. Golok maut benar-benar telengas dan ganas. Dia membunuh-bunuhi orang bersih coa dan ci seperti terhadap musuh debu yutannya. Benar, kabarnya dia akan membunuh orang-orang yang bersih coa dan ci di dunia ini kawan. Dunia hendak dibersihkannya dari dua nama itu. Heran, persoalan apa yang membuat DTA begitu? Dan siapa sesungguhnya si golok maut ini? Siapa tahu. Kabarnya tokoh itu menyembunyikan muka di balik capingnya yang lebar. Orang tak tahu siapa dia kecuali kelihayanya. Hektometer, dan orang-orang bersih coa atau ci akan bersembunyi. Golok maut bagai hantu penyebar penyakit dan ketika percakapan atau pembicaraan ini menjadi hangat dan kian santer maka benar saja orang-orang bersih coa. Atau ci menyembunyikan diri. Banyak di antara mereka yang mengubah nama namun golok maut tetap tahu juga. Ketua Pek, Kiokpang, dan Hawel Aulong, yang masing-masing bernama Cihak dan Coahun akhirnya terbunuh. Kepala mereka dipenggal dan banyak murid-murid yang hanya melihat berkelebatnya sebuah cahaya menyilaukan dan terpisahlah kepala ketua mereka itu dari tubuhnya. Dan ketika orang menjadi kian terguncang dan nama golok maut benar-benar merupakan momok bagi dua nama yang bersangkutan maka golok maut akhirnya dibenci tapi juga ditakuti orang bagai sebuah-sebuah penyakit ganas. Siapa golok maut? Tak ada yang tahu. Dan persoalan apa yang membuat dia memusuhi orang-orang si coa dan ci? Juga tak ada yang tahu. Dan karena golok maut merupakan tokoh misterius namun kelihayaan dan kekejamannya amat luar biasa maka orang pun akhirnya bersiap dan waspada terhadap tokoh yang satu itu, terutama orang-orang si coa dan ci? OOOO 0D 0WO 0OOO Kau si coa bukan. Kau si ci? Bukan. Hi, kalau begitu siapa namamu? Haha, aku golok maut, konglian. Dan kalau kau si coa atau ci maka kau akan ku bunuh. Dua anak muda bergurau di tengah jalan, tertawa-tawa dan tuding-menuding. Mereka itu membawa buntalan besar di punggung, masing-masing ejek mengejek dan nama. Golok maut dibuat bahan permainan. Mereka itu saling pukul dan tampar di pundak temannya. Dan ketika siang itu mereka tiba di hutan dan berteduh di bawah pohon maka kenghon, pemuda pertama duduk membanting pantatnya. Hai, tak usah bergurau lagi. Suhu menyuruh kita menyelidiki si golok maut itu dan bukan mengolok-oloknya. Ha, kau takut? Siapa takut? Kita bertugas membela si teman, Sutong. Kalau golok maut itu ada di sini tentu ku tangkap dia. Dan kau gebuki pantatnya, Sutong, pemuda, kedua tertawa. Kau harus menghajarnya seperti anak kecil dulu, Kenhan. Baru menyerahkan kepadaku untuk ku seret menghadap Suhu. Hektometer masa begitu? Kalau aku yang menangkapnya maka aku pula yang membawanya, Sutong. Kau jangan enak sendiri dan mau menonjolkan jasa. Haha, bukan begitu. Tapi, eh siapa itu Sutong pemuda ini berhenti dan menoleh. Mereka tiba-tiba melihat seorang wanita muda muncul dari dalam hutan membawa payung. Muncul seperti siluman dan dua pemuda ini bengong. Mereka itu melihat seraut wajah yang cantik dan tubuh menggaiurkan. Tiba-tiba Jakun mereka naik turun dan Sutong melihat temannya melompat bangun. Kenghan, pemuda yang duduk tadi tiba-tiba bersinar-sinar. Dan ketika mereka tertegun dan wanita muda yang cantik itu melenggang dan akhirnya melewati mereka berdua maka, seperti disambar gunting tajam, dua pemuda ini mendapat senyum dan kerlingan maut, tajam menyambar. Terima kasih telah menonton!